Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, balik lagi nih sama aku Anissa Dan untuk melanjutkan lesen sebelumnya Aku akan membahas kali ini mengenai Organisasi internasional yang bernama UNICEF Atau seingkatan dari United Nations Children's Fund Jadi, dari namanya kita sudah bisa mengetahui Bahwa organisasi ini berfokus pada kehidupan anak-anak Nah, bagaimana sih tujuan dan struktur organisasinya Kita akan bahas di lesen kali ini Nah, jadi teman-teman Di awal mula UNICEF ini berdiri Sejarahnya UNICEF ini adalah seingkatan dari United Nations International Children's Emergency Fund Namun, setelah UNICEF ini diadopsi oleh PBB Atau Persatuan Bangsa-Bangsa Ini namanya jadi berubah menjadi United Nations Children's Fund Dan pada saat itu UNICEF resmi bergabung di bawah PBB Di tahun 1954 Nah, didirikan pada tahun 1946 Ini UNICEF memulai dengan misi khusus teman-teman Misinya adalah untuk menangani penyediaan makanan darurat Dan perawatan kesehatan pada anak-anak Di negara-negara yang telah dihancurkan oleh Perang Dunia II Jadi, di awal munculnya sebelum UNICEF bergabung dengan PBB UNICEF ini kegiatannya berfokus pada Kehidupan anak-anak yang menjadi korban Perang Dunia II Di beberapa negara Misalnya untuk perawatan kesehatan Dan kelayakan makanannya Nah, ini teman-teman untuk Lambang dari UNICEF sendiri Dilambangkan dengan Seperti ini Dan ada Gambar anak ya disini Lalu teman-teman Peranda UNICEF sendiri Ini beroperasi selama keadaan darurat Dan disamping mendukung negara-negara berkembang Ini UNICEF juga memberikan Anak-anak sumber daya dasar Dan advokat untuk hak anak-anak Karena Tidak jarang juga pada saat itu Banyak anak-anak yang Mengalami kekerasan Mungkin secara fisik Atau secara Sikis Jadi UNICEF ini berperan dalam Memberikan perlindungan pada Anak-anak korban tersebut Nah, jadi inti dari pekerjaan UNICEF sendiri Sebetulnya tidak hanya itu Namun Ada lagi Yaitu Jadi setiap kantor negara Yang ada di cabang-cabang negara ini Menjalankan misi UNICEF teman-teman Melalui program kerjasama yang unik Yang dikembangkan dengan Pemerintah Di mana Kantornya tersebut bertempat Nah, program ini Berlangsung selama 5 tahun Dan berfokus pada Cara-cara praktis Untuk mewujudkan Hak anak-anak dan perempuan Nah, jadi Di kantor-kantor cabang UNICEF ini Mereka juga harus menjalankan Program-program utamanya Yang diselaraskan dengan Kehidupan negara tersebut Namun masih Tetap berfokus pada Hak anak-anak dan perempuan Terutamanya teman-teman Nah, tujuan dari UNICEF sendiri Yang pertama adalah Untuk kelangsungan hidup Dan perkembangan anak Nah, jadi UNICEF ini Sangat konsen dengan Anak-anak Dengan kesehatannya Dan kehidupan lingkungannya Di antaranya Misalnya mereka memberikan Vaksin Atau memberikan pendidikan Yang layak Lalu advokasi Seperti yang tadi Sudah aku jelaskan Lalu selain Berfokus pada Kesehatan dan pendidikan Mereka juga Mendukung Atau memiliki tujuan Yaitu pendidikan dasar Dan kesetaraan gender Karena Di dunia barat sana Kesetaraan gender ini Menjadi isu yang sangat Terus bergulir Begitu selalu hangat Dan UNICEF ini Salah satu Organisasi yang Mendukung Bahwa pendidikan dasar Dan kesetaraan gender Itu penting untuk anak-anak Nah, lalu yang ketiga Mereka juga mengurangi Dampak HIV atau AIDS Pada anak-anak Karena di negara-negara Berkembang lainnya Ada juga beberapa anak Yang terjangkit HIV atau AIDS Ini karena Diturunkan oleh Orang tuanya Nah, dengan keadaan seperti itu UNICEF ini mencari cara Bagaimana menanggulangi Anak-anak ini Tidak terjangkit HIV dan AIDS Lalu yang terakhir Seperti yang tadi sudah jelaskan Mereka juga bertujuan Untuk melindungi anak Dan advokasi kebijakan Karena kebanyakan Beberapa anak Yang mengalami Kasus kekerasan Fisik atau psikis ini Tidak memiliki Lembaga perlindungan Yang tepat Untuk melindungi Hak-hak mereka Jadi UNICEF ini Menjadi Organisasi yang Mendukung dan melindungi Hak-hak mereka Dan secara struktur Organisasi teman-teman Manajemen dan administrasi Secara keseluruhannya ini Berada di kantor pusat Dan di kantor pusat tersebut Ini kebijakan global Mengenai anak Dibentuk di situ Dan kantor khusus Mencakup divisi pasokan Ini berbasis Ada di Copenhagen Yang tugasnya adalah Menyediakan barang-barang penting Misalnya Seperti dosis vaksin Untuk anak-anak Di negara-negara berkembang Jadi intinya Seluruh kebijakan Kebijakan global Itu Dipegang oleh kantor pusat Dan kantor pusat juga Ini bertugas Untuk menyediakan Barang-barang Kebutuhan Seperti vaksin Untuk anak-anak Dan UNICEF juga Ini mengoprakisikan Innocenti Research Center Di Florence Dan kantor Untuk Jepang Dan Brussels Yang membantu Penggalangan dana Dan penghubung negara Para pembuat kebijakan Nah jadi Setiap kantor-kantornya Ini memiliki Tugas-tugasnya sendiri Namun Untuk kebijakannya Tetap berada Di kantor pusat Sebagai organisasi Internasional Yang peduli terhadap Pendidikan Atau kesehatan Dari anak-anak Dan perempuan UNICEF juga Sangat menyoroti Beberapa negara Berkembang Seperti Indonesia Dan peran UNICEF Di Indonesia juga Sudah bisa dirasakan Di antaranya adalah UNICEF ini Membantu Indonesia Agar lebih siap Untuk merencanakan Dan merespons Bencana alam Dan guncangan eksternal Yang sangat berdampak Pada keluarga Yang dapat mendorong Lebih banyak rumah tangga Di bawah garis Kemiskinan Jadi UNICEF ini Berusaha mempersiapkan Planning-planning Dan memberikan Pendidikan Agar ketika Terjadi bencana alam Atau guncangan Dari eksternal Ini biasanya Kan sangat berdampak Pada kemiskinan Sebuah keluarga Nah mereka ini Memberikan pendidikan Agar hal tersebut Setidaknya Mengurangi Angga kemiskinannya Seperti apa Lalu yang kedua UNICEF juga Bertujuan Untuk berfokus Di Indonesia ini Terhadap orang miskin Dan yang paling rentan Harus lebih mampu Mengakses layanan Dan pelindungan sosial Yang berkualitas Karena biasanya Seiring dengan tingkat Kemiskinan Itu biasanya Mereka sulit Untuk mengakses Layanan Perlindungan sosial Nah UNICEF ini Tidak ingin Kejadian seperti itu Maka mereka Sebisa mungkin Memberikan Pelayanan Sosial Yang berkualitas Walaupun mereka Adalah Orang-orang yang miskin Seperti itu Yang terakhir Yaitu UNICEF ini Memberikan Kesempatan baru Dan perbaikan Yang tersedia Bagi keluarga Yang rentan Melalui Kerangka Kebijakan Nah jadi Selain terfokus Pada individu Anak dan perempuan Mereka juga Mendukung Keluarga-keluarga Di Indonesia Agar Mampu Mendapatkan Kesempatan-kesempatan Baru Dalam hidupnya Agar hidupnya Lebih sejahtera Nah gitu aja Teman-teman Untuk lesson kali ini Sampai ketemu lagi Di lesson aku selanjutnya Mengenai Beberapa Organisasi Internasional lainnya Nah terima kasih Dadah